Ya sementara dari gerobokan Jawa Tengah, keluarga Serdasiswanto Bayu Aji, tim Satgas Nanggala 19 yang tewas usai baku tembak dengan kelompok KKSB, tidak menyangka putranya tewas di tangan para separatis. Keluarga kini pun menunggu kedatangan putranya sambil mempersiapkan segala sesuatu untuk pemakaman. Duka mendalam mewarnai keluarga besar Serdasiswanto Bayu Aji di desa Mojerebo, kejamatan Wirosari, gerobokan Jawa Tengah. Bahkan sufitri ibu korban terus menangis historis di dalam kamar. Serdasiswanto Bayu berangkat ke Papua dalam tim Nanggala 19 dengan tugas mengusir kelompok kriminal separatis bersenjata di Jayawijaya, Papua pada awal Februari lalu. Serdasiswanto Bayu bersama kedua rekannya gugur dalam tugas akibat tembakan kelompok KKSB pada kamis siang. Serdasiswanto Bayu gugur akibat terkena tembakan di bagian perut saat hendak mendekati sarang KKSB. Dukara, Kalimantan Timur, selama tiga tahun dia itu katanya kerjanya agak tenang. Terus dia memang cita-citanya sejak itu kalau tidak poli ya ditembak. Sempat ditembak di bagian perut saat hendak. Hingga saat ini jenazah Serdasiswanto Bayu masih berada di Papua dan akan diterbangkan dari Papua menuju Bandara Ari Sumar Musolo, Jawa Tengah. Jenazah Serdasiswanto Bayu diperkirakan akan tiba di rumah duka pada Jumat sore. Serdasiswanto Bayu rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purwoda di Gerobogan, Jawa Tengah. Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan.